selamat menikmati selamat menikmati tersangka NK sedari S kita tinggalkan menjadi tersangka dan hari Jumat dan dini hari pukul 01.00 WP kita tahan jadi keterlibatan sedari S ini dia mengarahkan untuk tempat eksekusi yang semula akan diksekusi di Stadion Kraton dari sedari S ini mengarahkan untuk diksekusi di tepi sungai Bantaran yang sepi lalu akan jadi cerita dengan pasal dengan pasal 56 KAH Bidana teman mayat yang anak panggian jadi mari kita kembangkan dari penyidikan bahwa saudara NK dan S ini ada hubungannya dengan kasus penggunaan yang disorong bekas sorong DRSU di Ramayana di Jatuhi untuk pasal yang penggunaan perencanaan ya jadi disini bahwa pelaku NK maupun S adalah masih anak-anak NK 17 tahun 2 bulan dan S ini 16 tahun jadi kita apa kita jatuhi dengan peradilan khusus di dana-anak jadi kalau dalam pasal 340 secara umum melalui ancaman hukumnya 20 tahun selama hidup atau mati namun ini sistem peradilan pidana anak maksimal 10 tahun